Nah, lanjut ke masakan selanjutnya ya, Cooklovers. Makanan hits kali ini menarik banget nih, yaitu kurma strawberry cake. Hmm, tampilannya menarik banget ya. Yuk kita langsung masak. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 110 gram mentega tawar, 170 gram brown sugar, 250 gram kurma potong, dan 3 butir telur. Nah, untuk bahan sauce butterworthnya, ada 85 gram brown sugar, 125 ml heavy cream, 1 sendok makan teh vanilla ekstrak, 55 gram butter, dan 100 gram madu. Lanjut ya, ada 250 gram tepung terigu, 300 ml air hangat, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh baking soda, dan 1 sendok teh vanilla ekstrak. Bahan sudah siap? Yuk kita langsung masak. Pertama-tama siapkan 250 gram kurma potong, masukkan 300 ml air hangat, 1 sendok teh baking soda, lalu rendam. Next ya, siapkan 1 bowl kosong, masukkan 175 gram brown sugar, 110 gram mentega tawar, dan aduk-aduk menggunakan mixer sampai tercampur merata. Setelah itu, masukkan 3 butir telur dan mixer kembali ya, cook lovers. Berikutnya, masukkan 250 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking soda, 1 sendok teh vanilla ekstrak, dan aduk-aduk lagi sampai semua adonan tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan rendaman 250 gram kurma potong, dan aduk kembali menggunakan spatula agar adonan menyatu. Selanjutnya, siapkan loyang, lalu olesi dengan margarin agar tidak lengket. Setelah itu, masukkan adonan ke cetakan sampai penuh. Oh iya, cook lovers, jangan lupa diratakan ya adonannya. Beri stroberi dan kurma di atas adonan, lalu panggang dengan suhu 180 derajat celcius, selama kurang lebih 40 menit. Sambil menunggu kurang lebih 40 menit, kita membuat butterworth sauce-nya dulu ya, cook lovers. Pertama-tama, siapkan teflon panas, lalu masukkan 80 gram brown sugar, 55 gram butter, dan aduk-aduk hingga tercampur rata. Oh iya, masukkan 125 ml heavy cream juga ya, lalu aduk kembali hingga matang. Lanjut, masukkan 100 gram adu, with cream secukupnya, lalu aduk kembali hingga semua bahan matang. Next, masukkan 1 sendok teh vanilla extract, dan aduk-aduk kembali cook lovers. Yeay, semua bahan sudah jadi, saatnya plating. Siapkan sticky date pudding yang sudah matang, lalu siram dengan butterworth sauce-nya. Jadi deh sticky date pudding, butter scotch-nya. Hmm, lihat nih cook lovers, tampilannya ini sih bikin baper. Bawaannya lapar. Selamat mencoba ya cook lovers. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!